Ketika tahun 90-an mendengar motor yang memiliki CC di 110 adalah hal yang luar biasa. Kenapa bisa? Ya karena kebanyakan motor kala itu baru memiliki CC di sekitar 80-90 CC aja. Kemudian ketika tahun 2000-an awal, motor 110 CC sudah menjadi hal yang biasa, karena banyak produsen yang membuat produk serupa. Selain itu juga, di tahun-tahun tersebut motor dengan CC 125 juga sudah mulai keluar, dan orang-orang cukup terkesima dengan motor yang ber-CC 125. Lalu setelah era 125 CC, akhirnya era 150 dimulai. Yang tadinya motor 150 ini hanya nempel di motor-motor sport non-faring, saat ini hampir semua motor nempel mesin 150 CC, mulai dari Matic. Sport naik kerenang fairing, dan tentu aja sampai yang fairing. Dari ketiga segmen tersebut yang menggunakan mesin 150 CC, tidak ada satupun dari mereka yang bisa mengeluarkan suara yang cukup nikmat didengar. Kenapa? Ya karena mesinnya mono-silinder, yang berarti mesinnya tidak ada spesialnya sama sekali. Sayang banget ya. Padahal kalau melihat desain motor-motor 150 mulai dari Matic sampai yang full fairing bagus-bagus semua. Jadi cukup disayangkan, mesinnya ya gitu-gitu aja. Bentar, kok saya kayak pro banget sama orang-orang yang menggunakan kelapot bronk ya? Padahal fungsi utama mesin besar khususnya di 150 CC, yang memang untuk dipergunakan untuk menggunakan kelapot standar aja, dan memang untuk performa aja. Karena disitulah peruntukannya. Motor 150 CC, mau Matic, Naked Sport, atau fairing pasti motor harian. Dengan demikian gak ada alasan apapun untuk menggunakan kelapot bronk atau bobokan atau apapun itu. Dan sampai titik ini, saya harap kita semua setuju. Tapi nih ya, tapi, buat kalian yang masih gak setuju kalau motor 150 CC harus pakai kelapot standar, dan kalian tetap pengen menggunakan kelapot bronk yang suaranya gak enak itu, kira-kira kalian kepikiran gak sih? Kenapa untuk motor yang naked atau yang sport fairing gak dibikin mesinnya menjadi 150 CC 2 selender aja? Ya, bisa dibilang kayak seakan-akan menyalahi kodrat aja, kayak Ninja 250 CC yang dibikin 4 selender. Sama aja kan, kalau dihitung-hitung, kalau dibagi rata-rata, 150 CC bagi 2 sama dengan 75 CC. Sedangkan 250 CC dibagi 4 sama dengan 62,5 CC. Yang berarti sehar Ninja 250 CC 4 selender lebih kecil jika ada produsen yang membuat motor 150 CC 2 selender. Dengan mengetahui hal dasar dan random tersebut sih sebenarnya, seharusnya pabrikan bisa banget dong bikin motor 150 CC 2 selender. Tapi pertanyaannya, kenapa tidak ada pabrikan yang memproduksi mesin 150 CC 2 selender, atau sampai saat ini tidak ada motor 150 CC 2 selender? Sebenarnya, untuk motor 150 CC 2 selender ada. Dan ini adalah motor satu-satunya yang 150 CC 2 selender yang saya tahu. Motor ini adalah Yamaha FZ150N. Motor ini menggunakan mesin 140 CC yang digenepin dari 150 CC dengan konfigurasi V-twin berpendingin udara yang bisa mengeluarkan tenaga maksimum di 17 HP. Namun walaupun HP-nya terlihat kecil, motor ini bisa mendapatkan top speed-nya di kecepatan 130 km per jam dan RPM-nya berada di 12.000 RPM. Selain itu, motor ini juga memiliki bore di 45 mm dan stroke-nya di 47 mm yang bisa menghasilkan kompresi maksimal di 10,7 mending 1. Cukup mengesankannya. Dan yang lebih mengesankannya lagi, mesinnya ini menggunakan konfigurasi V-twin alias 2 selender. Kenapa Yamaha membuat motor ini? Ya, sebenarnya motor ini ditunjukkan untuk di Jepang kala itu. Yang mana yang kita tahu di Jepang ada namanya SIM atau surat izin mengundi berjangka. Yang mana kalian hanya boleh mengendali motor yang sesuai dengan SIM kalian. Misalnya SIM kalian untuk 100 CC, maka kalian hanya boleh menggunakan motor 100 CC saja. Tidak boleh menggunakan mesin 250 CC dan seterusnya. Dengan mengetahui hal ini, Yamaha akhirnya membuat motor ini. Tapi sayangnya, bagi orang Jepang kala itu, untuk naik motor 150 CC dengan 2 selender dinilai terlalu nanggung. Karena performa tidak dapat sama sekali, ditambah juga membuat SIM berjangka untuk kelas 250 CC tidaklah sulit. Dengan demikian, orang-orang lebih memilih motor 250 CC. Dengan faktor tersebut, akhirnya motor ini tidak memiliki umur yang panjang. Namun selain faktor kurang laku atau diminati, mesin yang memiliki banyak selender atau setidaknya lebih dari satu akan mengkonsumsi bahan bakar lebih boros dibandingkan dengan yang mono. Selain itu, emisi gas buang juga menghambat keberlanjutan mesin 150 CC 2 selender. Tapi selain itu semua pertanyaan masih sama. Kenapa pabrikan tidak ada yang membuat mesin 150 CC 2 selender saat ini? Ya, kita bisa melihat alasan orang Jepang yang sebelumnya saya bahas. Motor 150 CC terlalu nanggung jika menggunakan mesin 2 selender. Jadi lebih baik naik ke 250 CC aja sekalian. Ya masuk akal sih, karena 150 CC itu emang udah harus standaran aja gak sih? Gak usah dimacem-macemin. Tapi sebenarnya gak ada salahnya juga sih ya, 150 CC 2 selender. Karena di Indonesia bisa dibilang semuanya serba nanggung dan walaupun begitu tetap aja laku. Contohnya Ninja 250 R 4 selender, motor ini serba nanggung banget. Kenceng? Enggak. Suaranya bagus banget juga enggak ya, tapi bagus. Modelnya ya sporty sih ya, tapi ya nanggung aja gitu. Tapi kenapa Kawasaki berani mengeluarkan motor ini? Bahkan motor ini pertama kali keluar di Indonesia, bukan di Jepang ataupun Eropa. Ya ini karena pertama-tama Indonesia gak punya sim berjangka. Dan yang kedua, dengan CC kecil dan selender dibanyakin, pabrikan bisa ngakalin pajak. Yang mana harga motornya tidak masuk barang mewah yang kena pajak 100% plus-plus. Jadi jika kita melihat kasus Ninja 254 selender, seharusnya pabrikan jangan takut membuat 150 CC 2 selender. Tapi pertanyaannya, emang perlu? Hmm, sebenarnya perlu gak perlu sih ya, tapi bolehlah kita anggap mesin ini perlu, tapi di motor sport naked atau fairing aja ya. Kalau metik yaudah gak usah neko-neko, cukup satu selender aja. Eh lu jangan say ye deh, ya gue gampar mulut lu lu. Pertanyaannya kenapa perlu gak perlu nih? Jadi motor dengan 2 selender berapapun CC-nya, biasanya akan memiliki getaran mesin yang lebih halus jika dibandingkan dengan mesin 1 selender. Kenapa bisa? Ya karena mesin 1 selender memiliki piston yang lebih besar dan waktu pengapian yang lebih panjang dibandingkan mesin 2 selender. Selain itu, mesin 2 selender memiliki waktu pengapian yang lebih pendek karena pengapian dilakukan bergantian dari piston 1 ke piston 2 dan downforce piston yang lebih rendah juga. Namun selain getaran mesin, menggunakan mesin 2 selender sebenarnya lebih merugikan daripada mesin 1 selender jika di CC kecil. Misalnya efisiensi bahan bakar yang sudah saya sebutkan sebelumnya, dan selain efisiensi bahan bakar, gaya berkendaranya juga berbeda. Kenapa bisa? Ya karena mesin 2 selender pasti akan memiliki berat yang lebih jika dibandingkan dengan mesin 1 selender. Yang berarti mesin dengan 1 selender lebih ringan dan tentu aja jika lebih ringan akan lebih mudah untuk diajak bermanuver. Tapi kalau diajak kebut di lurusan, motor dengan mesin 2 selender lebih baik daripada 1 selender karena motor 2 selender akan lebih stabil karena beratnya yang dimiliki mesinnya. Tapi di luar dari itu semua, ujung-ujungnya yang kita cari dari banyaknya selender ini pasti suara mesinnya dong. Ya walaupun memang suara mesin 2 selender gak enak-enak banget didengar, tapi setidaknya suaranya lebih merdu daripada mesin 150 cc. Dan suara 2 selender ini seharusnya ya menjadi suara paling standar untuk motor fairing atau sport naked. Ya setidaknya itu. Jadi suara motor fairing yang tampilannya udah oke, ya gak kayak gini harusnya. Tapi ide ini sebenernya ingin dilakukan oleh satu pabrikan yang bernama Honda. Honda kala itu pengen main motor di mesin 150 cc 2 selender dan untuk digunakan di motor Honda Sonic. Honda mau melakukan ini tentu aja tujuannya untuk mengalahkan Suzuki Satria F karena mau bagaimanapun kayaknya Honda Sonic gak ada kelebihan apapun jika dibandingkan dengan Suzuki Satria F. Tapi sayangnya kalian tau kan Honda kayak apa, pengennya laku aja. Dan dia gak mau bereksperimen pertama karena Honda hanya pengikut dan penyempurna aja biasanya. Yang berarti semua wacana tersebut bener-bener hanya menjadi wacana aja. Tapi sebenernya asik juga sih kalau ada motor 150 cc 2 selender. Karena mau bagaimanapun pasar 150 cc di Indonesia sangat luar biasa luas. Bagaimana nih menurut kalian? Apakah bener-bener layak mesin 150 cc dijadikan 2 selender? Komen di kolom komentar di bawah ya. Dan jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like dan subscribe channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.